Halo, kami dari Team Indonesia, dengan saya Dio, saya Lohan Syafi, saya Mohon Suami Daya. Keketan kali ini, kami membuat aplikasi yang bernama Dolanesia. Masalah yang ingin kami pecahkan adalah kependudukan di luar negeri, bahwa pertanyaan tidak ada data WNI yang berada di luar negeri secara pasti. Banyak yang belum tahu bahwa WNI diharuskan lapor ke KBRI jika dia tinggal lebih dari 5 hari di satu negara. Dolanesia mengatasi masalah ini dengan mengirimkan data secara otomatis ke KBRI di masing-masing negara. Pertama kali menggunakan aplikasi ini, pengguna akan diberitahu tentang informasi sederhana tentang aplikasi ini. Ini adalah informasi sederhana dari Dolanesia. Pertama kali menggunakan aplikasi ini, pengguna diwajibkan untuk mengisi formulir data diri dan data paspor. Data ini akan disimpan di dalam perangkat lokal. Pertama, saya akan mengisi data diri dulu. Di sini, pengguna diwajibkan mengisi KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat di Indonesia. Di halaman dokumen paspor, pengguna menginputkan detail nomor paspor, jenis paspor, tempat dikeluarkan, tanggal pengeluaran, berlaku sampai tanggal, dan foto paspor tersebut. Setiap satu jam sekali, aplikasi ini akan mengecek lokasi pengguna. Jika pengguna berada di suatu negara tertentu, maka aplikasi ini akan mengeluarkan notifikasi. Nah, ini adalah notifikasi dari aplikasi Lolaresia yang berada di Brasilia. Ketika kita mengklik notifikasi ini, maka kita akan secara otomatis berada di detail data KBRI Brasilia. Kita bisa melihat staff KBRI tempat-tempat wisata, mata uang dari Brasilia. Kemudian kita juga bisa menelpon KBRI, melihat peta KBRI, dan mengirimkan email kepada staff KBRI. Semua data yang ada di halaman ini bisa diatur di admin panel. Oke, data yang dikirimkan lewat klien, yaitu dari sisi WNI yang ada di luar negeri, maka bisa diatur lewat halaman admin ini. Nah, admin akan melakukan login untuk mengetahui data tersebut. Sebagai contoh, di sini adalah halaman admin dari KBRI Singapura. Staff KBRI bisa memantau jumlah WNI yang saat ini berada di Singapura. Sebagai contoh yang ada di sini, lengkap dengan data diri dan data pasportnya. Sehingga staff KBRI bisa melihat detail dari data penduduk atau WNI yang berada di daerah tersebut. Sebagai contoh, di sini ada data penduduk, data pasport, lengkap dengan tanggal kadaluarsa dari pasportnya, tanggal masuk, dan status keberadaan dari WNI yang ada di luar negeri. Di halaman admin ini juga, staff KBRI juga dapat menambahkan tempat wisata, sehingga WNI yang ada di negara sebut dapat mengetahui alamat atau daerah tempat-tempat wisata yang direkombinasikan. Demikian penjelasan sebenarnya narik dari kami. Sampai jumpa ke Mali.